Delapan Kitab Pusaka Iblis Jilid Delapan Saya adalah Cia Kok Pangcu Piaw Su dari Kim Tsu Tiawakiok, Golok Emas, Dipawating, Terima Kasih Pangcu, Lalu Hal Apakah Yang Akan Disampaikan Kepadaku, Begini Beng Cu Kami Yang Budiman, Hui Tiaw Bukaan Yang Di Bawah Asuhan Yap Taihap Telah Diporak Porandakan Oleh Cui Beng Bimoli Enam Bulan Yang Lalu, Lalu Bagaimana Yap Syok Dan Tan Pako, Han Tiong Terkejut Mendengar Hal Yang Menimpa Hui Tiaw, Yak Taihap Dan Keluarga Tewas Dan Tan Taihap Selamat Karena Berkebetulan Tan Taihap Tidak Berada Di Perguruan Karena Sedang Di Rumahnya Menyambut Kelahiran Anaknya Yang Kedua, Tapi Sebelum Tewas Yap, Taihap Sempat Menyingkir Dan Menemui Bong Kung Cu Pao Teng Dan Oleh Kung Cu Di Pao Teng Mengutus Saya Kesini Untuk Menyampaikan Surat Ini Kepada Beng Cu, Han Tiong Menerima Surat Itu Dan Membaca Atas Nama Seluruh Kung Cu Wilayah Selatan Dan Rasa Terima Kasih Seluruh Bukaan Dan Piau Kiyok Yang Tidak Terperikan Telah Memperbaharui Tempat Beng Cu Sebagai Penjuru Kekuatan Di Pulau Kura Kura Sebagai Kediaman Wujud Setitik Keringat Dari Seluruh Kebersamaan Mengucapkan Ban Suwe, Ban Suwe, Kim Hong Taihap Beng Cu Yang Budiman Han Tiong Ternyus Setelah Membaca Surat Itu Air Matanya Meleleh Membaca Surat Terkair Dari Apsin Hang Yang Sudah Tewas, Kemudian Han Tiong Melipat Kembali Surat Siapang Cu Yang Baik, Apa Yang Telah Cu Lakukan Di Selatan Membuatku Bersyukur Tidak Mampu Lukiskan, Terima Kasih Saya Ucapkan Dari Semua Limpahan Budi Dan Kemurahan Hati Si Cu Sekalian, Hal Yang Tidak Seberapa Beng Cu Kami Yang Budiman Karena Ditanggung Oleh Banyak Orang Yang Disponsoran Dari Oleh Yap Taihap Selama Dua Tahun, Yap Sin Hang Setelah Keberangkatan Kim Hong Taihap Ke Wilayah Timur, Mengajak Beberapa Kau Su Dan Pangcu Di Wilayah Pao Ting, Mereka Yang Berkumpul Ada Sepuluh Orang, Koma Enam Dari Piao Kiok Dan Empat Buko An, Apa Gerangan Yap Taihap Hingga Mengajak Kami Dalam Pertemuan Kecil Ini, Begini Si Cu Pangcu Dan Kau Su, Bang Cu Kita Telah Berangkat Ke Wilayah Timur, Dan Ini Hanya Ide Dan Usah Usul, Jika Disetujui Baik Dan Sebaliknya Jika Tidak Bukan Jadi Masalah, Saya Ada Usul Bagaimana Kalau Kediaman Beng Cu Kita Buat Di Wilayah Selatan Ini, Airh, Tepat Sekali Itu Yap Taihap, Benar Yap Taihap Hal Itu Bisa Lakukan, Sambut Yang Lain Tapi Di Mana Beng Cu Akan Berdiam, Teng Pangcu Saya Sudah Menanyakan Rencana Beng Cu Kita Beberapa Hari Yang Lalu Bahwa Beng Cu Berencana Tinggal Di Pulau Kura-Kura, Di Sana Tentu Ada Bagunan Dari Keluarga Beng Cu, HMH, Di Sana Juga Tepat Yap Taihap Karena Istilah Orang Kaifeng Kalau Tidak Mau Celaka, Jangan Kelakuan Burukmu Terdengar Sampai Ke Pulau Kura-Kura.2 Lalu Apa Rencana Yap Taihap Untuk Mewujudkan Itu, Koma Jika Kita Lakukan Bersama Tentu Sangat Lah Ringan Kam Taihap Koma Jadi Pertemuan Ini Hanya Pembuka, Kita Akan Ajak Semua Yang Dapat Dan Mau Membantu Pembiayaan Di Seluruh Wilayah Selatan Ini Kita Buat Pundi-Pundi Sumbangan Untuk Mengumpulkan Biaya, Kalau Semua Setuju Kita Akan Bagi Tugas, Koma Ide Yang Bagus Taihap, Bagaimana Pembagian Tugasnya, Lipang Cu, Sebagian Kita Menyampaikan Rencana Ini Keseluruh Piawakia Wilayah Selatan Dan Sebagian Yang Lain Kepada Seluruh Bukaan, Dan Sebagian Yang Lain Menemui Para Kung Cu, Koma Semuanya Mengangguk, Baiklah Kalau Begitu Yap Taihap, Kami Bernam Akan Menangani Bagian Piawakia Dan Akan Membuat Pundi Dari Rekan Piawakia Yang Dapat Dan Mau Menyumbang, Dan Tentu Bagian Bukaan Yap Taihap Dan Si Cu Kau Su, Bagaimana Menurut Cui Sekalian, Demikian Juga Bagus Teng Pang Cu, Biarlah Kami Bertiga Yang Akan Mengumpulkan Dena Dari Para Kau Su Sementara Yap Taihap Menjumpai Para Kung Cu, Pemabagian Itu Sangat Baik Kam Taihap, Untuk Itu Mulai Besok Rencana Kita Jalankan. Keesokan Harinya Kesepuluh Orang Itu Mulai Bergerak, Dalam Jangka Enam Bulan Seluruh Wilayah Selatan Sudah Mengetahui Rencana Renovasi Pulau Kura-Kura, Bong Kung Cu Yang Dijumpai Oleh Yap Taihap Sangat Setuju Dengan Rencana Itu Dan Menyanggupi Akan Menyurati Kung Cu-Kung Cu Di Kota-Kota Lain Dengan Surat Berantai, Kemudian Yap Taihap Berangkat Ke Kaifeng Dan Menjumpai Siak Kung Cu Dan Menyampaikan Rencananya, Luar Biasa Ide Itu Yap Taihap, Saya Mendukung Sekali, Tapi Marilah Kita Bicarakan Dengan Dua Kung Cu Yang Lain, Besok Mereka Akan Kundang, Dan Sebaiknya Yap Taihap. Ikut Dalam Pertemuan Itu Untuk Rencana Selanjutnya Begitupun Baik Taihap, Yap Taihap Merasa Gembira Usulannya Itu Disambut Baik Para Kung Cu. Keesokan Harinya Bong Kung Cu Dan Lim Kung Cu Pengganti Sim Kung Cu Yang Sudah Pensiun Datang Memenuhi Undangan Siak Kung Cu, Begini Para Bong Dan Lim Taihap, Yap Taihap Memiliki Ide Memperbaharui Pulau Kura-Kura Untuk Kediaman Beng Cu Kim Kong Taihap Beng Cu Dan Kita Tau Belaka Bahwa Kim Kong Taihap Adalah Pewaris Siak Wee Tochu Pulau Kura-Kura Dan Yap Taihap Telah Menyampaikan Hal Ini Kepada Seluruh Kung Cu Di Wilayah Selatan Dengan Bantuan Surat Berantai Dari Bong Kung Cu Di Pao Teng, Demikian Juga Para Piao Kiok Dan Bukaan Telah Disampaikan Untuk Penggalangan Dina Di Seluruh Wilayah Selatan, Bagaimana Menurut Jiwi Taijin, Hal Yang Bagus Rencana Itu Yap Taihap, Saya Sangat Mendukungnya. Saya Juga Sependapat Dengan Bong Taijin, Selalim Taijin, Nah Yap Taihap Bagaimana Rencanamu Selanjutnya, Saya Ingin Membicarakan Hal Ini Dengan Para Taijin, Tentu Para Taijin Lebih Cermat Dalam Hal Ini, HMH, Begini Menurut Saya Bong Taijin, Pertama Kita Menyuruh Beberapa Orang Untuk Menyurvei Pulau Kura-Kura, Setelah Kita Tau Keadaan Pulau Kura-Kura Baru Kita Angkut Beberapa Pekerja Dan Orang Ahli Tata Letak Wilayah Untuk Merencanakan Bagaimana Pulau Kura-Kura Di Olah Sebaik Mungkin, Tepat Sekali Lim Taijin Dan Setelah Itu Kita Akan Menghitung Anggaran Dan Dan Menyesuaikan Dengan Dina Yang Diperoleh, Kemudian Baru Pelaksanaan Pembaharuan Dijalankan, Bagaimana Menurutmu Yap Taihap? Wah, Luar Biasa Cermat Ide Itu Cui Taijin Yang Mulia, Kalau Begitu Beberapa Pasukan Kami Akan Mengiringi Yap Taihap Dan Mungkin Teman. Teman Taihap Dalam Melakukan Survei, Sanggupkah Yap Taihap? Tentu Taijin Yang Mulia, Minggu Depan Akan Saya Usahakan Mencari Teman Saya Kesana, Baiklah Yap Taihap, Jika Hendak Berangkat Laporlah Kepada Lim Kung Chu Yang Dekat Dengan Pantai Dan Bawalah Pengiring Yang Disediakan Lim Kung Chu, Baik Taijin Dan Terima Kasih Atas Sambutan Rencana Ini. Seminggu Kemudian Yap Taihap Menjumpai Lim Kung Chu Bersama 20 Kausu Sekitar Kai Feng, Dan Berangkatlah Yap Kausu Dengan Kapal Pemerintah, 3 Hari Sampailah Rombongan Itu Ke Pulau Kura-Kura, Yap Taihap Membagi 100 Pasukan Menjadi 20 Kelompok Yang Dipimpin Masing-Masing Kausu Memasuki Pulau Kura-Kura, 2 Hari Mereka Menjelajahi Pulau Kura-Kura Dan Para Ahli Gambar Yang Ikut Dengan Mereka Sudah Membuat Hal-Hal Yang Akan Dilaporkan Kepada Ketiga Kung Chu Di Kai Feng, Rombongan Itu Kembali Ke Kai Feng Dan Melaporkan Peta Pulau Kura-Kura Dan Gambar Detail Keberadaan Dalam Pulau Kura-Kura. Sebulan Kemudian Setelah Para Ahli Tata Letak Wilayah Mempelajari Peta Selvei Berangkat Lagi Ke Pulau Kura-Kura Dengan 400 Sukarelawan Ditambah 200 Tentara Sementara Yap Sin Hang Sudah Kembali Ke Pawateng Untuk Usaha Pengumpulan Dina. Setelah Sampai Di Pulau Kura-Kura Ahli Tata Letak Wilayah Membawa Semua Pekerka Kearah Bangunan Di Tengah Pulau Itu, Dari Sana Ia Menjelaskan Tugas Yang Akan Dikerjakan, Hutan Yang Harus Ditebang, Bagian Gundukan Yang Diratakan Dan Bagian Mana Yang Harus Ditimbun, Selama Empat Bulan Pekerjaan Itu Pun Selesai, Kemudian Mereka Kembali Lagi Ke Kai Feng. Dua Bulan Berikutnya Setelah Anggaran Masuk Dari Sumbangan Yang Terkumpul Amatalah Menakjubkan, Dari Hitungan, Anggaran Pulau Kura-Kura Akan Menjadi Permata Yang Bersinar Di Lautan, Rombongan Ketiga Yang Terdiri Dari Tukang-Tukang Bangunan Dan Pekerja Berangkat Dengan Material Yang Diangkut Tiga Kapal, Satu Dari Pemerintah Dan Dua Dari Chia Wangwe Dan In Wangwe Dua Hartawan Terkaya Di Kai Feng, Pembangunan Pun Dilaksanakan, Bangunan Lama Itu Pun Dirobohkan Dan Diganti Dengan Istana Yang Besar Dengan Tiang-Tiang Besar Dari Batu Pualam Yang Indah, Dinding Dan Lantainya Dari Batu Kemala Yang Sudah Digodok Sedemikian Rupa, Halamannya Yang Luas Didekorasi Dan Dihias Tanaman Aneka Warna, Jalan Dan Tangga Pualam Ke Arah Air Terjun Yang Juga Sudah Didekorasi Indah Sehingga Kubangan Air Di Bawahnya Nampak Cantik Asri. Selanjutnya Di Sebelah Barat Istana Dibangun Pesanggerahan Yang Besar Yang Oleh Tata Bangunan Memperkirakan Sebagai Balai Pertemuan Kemudian Di Sebelah Belakang Pesanggerahan Itu Menghadap Kelaut Lepas Dibuat Bangunan Besar Bertingkat Tiga Dengan 150 Kamar Masing-Masing Tingkat 50 Kamar Sesuai Kapasitas Pesanggerahan Yang Mencapai 300 Orang, Kemudian Di Sebelah Timur Dibuat Bangunan Besar Kokoh Yang Menurut Tata Bangunan Dan Akan Menjadi Bukaan Pengcu Terdiri Lian Butia Yang Sangat Luas Yang Sebelah Depan Lian Butia Ada Enam Tangga Melengkung Dan Di Atasnya Seperti Panggung Luas Sampai Ke Dinding Dan Dari Pintu Masuk Sebelah Kanan Lian Butia Yang Pintunya Menghadap Ke Istana Bangunan Utama Dan Ada Jembatan Yang Menghubungkan Bangunan Bukaan Itu Dengan Istana Yang Di Bawahnya Dibuat Kolam Yang Indah Berjarak 4 Meter Menuju Ujung Lengkungan Anak Tangga Sementara Bagian Belakang Lian Butia Pintu Besar Dengan Selarasnya Dengan Lebar 3 Meter Dengan 4 Anak Tangga Dari Tanah Di Halaman Bukaan Itu Di Kedua Sisinya Tanami Bunga-Bunga Indah Halamannya Luas Dan Rata Oleh Rumput Belunru Yang Hijau Dan Halus Yang Dipisahkan Anak Sungai Kecil Yang Mengalir Ke Air Terjun Semua Atap Bangunan Itu Dicat Warna Hijau Dan Yang Unik Atap Bukaan Itu Karena Dasar Dinding Yang Bulat Bagian Depannya Maka Atapnya Juga Dibuat Bulat Sehingga Seperti Tempurung Kura-Kura Asri Dengan Cat Hijau Sementara Tiang-Tiang Istana Dicat Berwarna Biru Laut Dan Dindingnya Warna Kuning Keemasan Dan Yang Terakhir Dibangun Adalah Pagar Tembok Yang Bagian Depannya Dibuat Pigura Pintu Gerbang Berbentuk Bulat Seperti Tempurung Kura-Kura Dan Sepanjang Pagar Tembok Itu Diukir Dengan Indah Bangunan Itu Selesai Dalam Javkah Satu Tahun Dan Hal Yang Terakhir Datang Dari Kai Feng Adalah Tiga Kapal Bermuatan Perabot Yang Terdiri Dari Ranjang Besar 150 Set Untuk Baugunan Bertingkat Tiga Beserta Lemarinya Kemudian Kursi 300 Untuk Pesanggerahan Dan 12 Ranjang Dan Lemari Untuk Tiap Kamar Dalam Istana Kemudian Kursi, Sofa, Koma Karpet, Tirai, Meja, Perkokas Dapur Dan Lain-Lain Setahun Sudah Terwujud Rencana Itu Prahara Menimpa Wilayah Selatan Yang Didahului Oleh Wilayah Barat Dengan Kehadiran Cui Beng Kui Dan Cui Beng Bimoli Seluruh Bukaan Diperateli Oleh Kedua Iblis Itu Dan Para Piawakiok Dipecundangi Dan Setelah Dua Tahun Menancapkan Pengaruhnya Suatu Ketika Cui Beng Bimoli Menyetroni Perguruan Hui Tiau Karena Laporan Dua Kekasihnya Si Suma Yang Dipecundangi Oleh Yap Sin Hang Ketika Hendak Mengjadu Julik Putri Bong Kung Chu Dengan Kemarahan Sangat Cui Beng Bimoli Dengan Tangannya Yang Kejam Menebar Maut Namun Barisan Tin Pek Tiau Yang Kokoh Dan Kuat Ciptaan Kim Hong Taihap Membendung Serangan Maut Cui Beng Bimoli Menghadapi Barisan Yang Kuat Dan Kokoh Ini Mengejutkan Cui Beng Bimoli Tapi Walaupun Lama Barisan Raja Wali Itu Harus Juga Oleh Kesaktian Cui Beng Bimoli Mundurlah Semua, Yap Sin Hang Melayang Dan Menyerang Dengan Kekuatan Penuh Dengan Ilmu Ciptaan Kim Hong Taihap Pek Tiau Kiam Hoat Pertempuran Itu Berlangsung Seru Dan Lama Makin Jengkel Cui Beng Bimoli Sehingga Ia Meningkatkan Ilmu Simpanannya KWI Eng Jiao Cakar Bayangan Iblis Dan Dialam Jurus Ketujuh Puluh Bau Yap Sin Hang Kena Cengkram Hinggar Muk Dan Disusul Si KWI Chiang Tangan Iblis Dari Barat Menghantam Lambungnya Kontan Yap Sin Hang Terlempar Ke Tebing Dan Jatuh Kesunggai Bagian Barat Perguruannya Dan Memuntahkan Darah Cui Beng Bimoli Tidak Memperdulikannya Langsung Masuk Kedalam Rumah Yap Sin Hang Dan Membantai Istri Dan Anak-Anak Yap Sin Hang Sementara Yap Sin Hang Berusaha Menyingkir Menuju Rumah Bong Kung Chu Pengawal Yang Melihat Yap Sin Hang Yang Terluka Parah Langsung Memapahnya Dan Membawa Ke Hadapan Bong Kung Chu Bong Kung Chu Tolong Sampaikan Surat Ini Pada Beng Chu Dan Nyawanya Pun Putus Hari Itu Juga Bong Kung Chu Memanggil Chia Kok Chia Pang Chu Aku Tau Piawakiokmu Tidak Lagi Beroperasi Namun Apakah Kamu Tau Dimana Beng Chu Berada? Koma Saya Dengar Beng Chu Sekarang Di Wuhan Nah Chia Pang Chu Kamu Berangkatlah Ke Wuhan Dan Sampaikan Surat Ini Kepada Beng Chu Ini Surat Yap Tai Hab Yang Sudah Tewas Dan Sekarang Ada Di Dalam Rumahku Untuk Dikebumikan Besok Baiklah Tajin Koma Besok Aku Akan Berangkat Ke Wuhan Dan Ini Terimalah Biaya Perjalanmu Pulang Pergi Bong Kung Chu Memberikan Dua Cail Mas Setelah Chia Kok Menceritakan Semuanya Aku Harus Segera Keselatan Dan Aku Akan Berangkat Besok Kalau Begitu Beng Chu Aku Akan Pamit Baiklah Chia Pang Chu Dan Terima Kasih Koma Chia Kok Meninggalkan Rumah Limo A Benar Beng Chu Akan Berangkat Besok Benar Litu Aku Dan Aku Akan Membicarakan Hal Ini Dengan Bernit Moi Baiklah Kalau Begitu Bicarakan Beng Chulah Dengan Bernit Jeji Limo A Meninggalkan Hong Tiong Dengan Bernit Teh Moi Moi Hal Ini Sungguh Diluar Dugaanku Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Yap Shok Kepada Kita Koma Di Samping Itu Juga Kalau Chung Xin Dan Bilang Bergabung Kesana Tentu Akan Semakin Menjadi-Jadi Mereka Benar Koko Apakah Aku Akan Ikut Menyertaimu Koko Dan Bagaimana Dengan Hong Chi Chi Dan Lin Suat Yang Dalam Perjalanan Binit Moi Tunggu Di Sini Dan Sesampainya Hong Moi Dan Suat Moi Secepatnya Kalian Susul Aku Keselatan Kita Bertemu Dekai Feng Di Rumah Sia Kung Chu Dan Ceritakan Keberadaan Kalian Dengan Ya Baiklah Koko Aku Akan Menunggu Hong Chi Chi Lin Suat Dan Anak-Anak Kita Hong Tiong Segera Berangkat Dengan Perbekalan Secukupnya Yang Dikemas Oleh Bernit Teh Hong Tiong Dengan Hati Yang Nelang Saakan Apa Yang Diderita Orang Di Selatan Membuat Hong Tiong Mengerahkan Kekuatan Larinya Yang Luar Biasa Yang Dipondasikan Dengan Ilmu Siulian Tin Leong Dua Hari Dua Malam Berlari Bagaikan Kilat Menembus Jarak Dari Barat Keselatan Dan Dalam Jangka Dua Minggu Hong Tiong Sudah Sampai Di Selatan Di Kota Hopei Setelah Hong Tiong Selesai Makan Di Sebuah Rumah Makan Beberapa Orang Menemuinya Beng Cu Yang Budiman Terimaksih Kepada Tian Beng Cu Sudah Datang Si Cu Yang Baik Koma Dimana Letak Sarang Cuwi Beng Kui Dan Cuwi Beng Bimoli Cuwi Beng Bimoli Ada Di Sebelah Utara Tempat Bukaan Kim Emo Usin Lioing Sementara Cuwi Beng Kui Di Huang San HMH Bagus Aku Akan Segera Kesana Dan Tolong Kepada Si Cu Yang Baik Adakan Pertemuan Di Kaifeng Seluruh Bukaan Dan Piawakiok Dan Para Taihab Empat Bulan Di Depan Aku Ingin Bertemu Cuwi Sekalian Baiklah Beng Cu Akan Kami Laksanakan Terima Kasih Si Cu Aku Berangkat Tubuh Hong Tiong Menghilang Dan Beberapa Saat Sudah Sampai Di Kediaman Cuwi Beng Bimoli Kim Hong Taihab Koma Orang Di Rumah Itu Pada Lari Berserabutan Berhenti Bentakan Dengan Tenaga Dasyat Itu Menjungkalkan Semua Orang Hong Tiong Mendekati Tubuh Seorang Anak Buah Cuwi Beng Bimoli Kamu Jawab Jujur Kemana Cuwi Beng Bimoli Ampun Taihab Cuwi Beng Bimoli Ada Di Huang San Hong Tiong Segera Berlalu Dan Segera Menuju Huang San Dalam Seminggu Hong Tiong Sudah Berada Di Huang San Dalam Seminggu Itu Keberadaan Beng Cu Di Selatan Sudah Tersebar Apalagi Undangan Pertemuan Sudah Mengiringi Keberadaan Beng Cu Api Gairah Kehidupan Mulai Bergolak Di Hati Mereka Cuwi Beng Kui Dan Cuwi Beng Bimoli Keluar Kalian Aku Kim Hong Taihab Sudah Berada Di Sini Sebentar Sejak 6 Bayangan Sudah Berada Di Hadapannya Tsun Xin Dan Bilang Sudah Berada Di Situ Ternyata Kamu Sipo Dan Kau Lumina Yang Menjadi Biangnya Hik-hik Kim Hong Taihab Sudah Mengantar Nyawa Mari Kita Ganyang Sampai Mampus Bilang Sudah Menyerang Empat Pewaris Iblis Durjana Kwe Iban San Mengerubuti Kim Hong Taihab Ditambah Dua Beradik Si Suma Budak Birahi Lumina Bagaimana Bucing Bo Giam Lo Dan Eng Giam Lo Dapat Bersama Cuwi Beng Kui Sesaat Mari Kita Mundur Ke Belakang Setelah Bucing Bo Giam Lo Dan Eng Giam Lo Melarikan Diri Baru Dua Jam Mereka Melarikan Sontak Bucing Bo Giam Lo Muntah Darah Dan Amruk Eng Giam Lo Terpaksa Memanggul Bucing Bo Giam Lo Dan Berlari Secepat Mungkin Setelah Sampai Di Sebuah Hutan Lebat Dan Gelap Bilang Meletakkan Chung Xin Semalaman Chung Xin Tidak Sadarkan Diri Dan Baru Kesokan Harinya Chung Xin Siuman Bagaimana Su Heng Kenapa Kamu Pingsan Kita Harus Mencari Tempat Yang Aman Dan Tersembunyi Lan Moi Peredaran Darahku Sangat Kacau Bekas Pukulan Dan Hawa Pukulan Kim Hong Taihab Yang Berlainan Hawa Membuat Peredaran Darahku Kacau Dan Sepertinya Tersumbat Artinya Kamu Luka Dalam Yang Parah Su Heng Bilang Terkejut Karena Pada Waktu Menyingkir Chung Xin Masih Kelihatan Sehat Dan Berlari Cepat Chung Xin Dan Bilang Tidak Sadar Yang Memicu Luka Parah Itu Karena Pengerahan Sin Keng Yang Dipaksakan Maka Tak Pelak Lagi Bekas Pukulan Hawa Im Yang Yang Diterima Tubuhnya Bereaksi Cepat Dan Menghantam Pemuluh Darah Sehingga Peredaran Darahnya Kacau Dan Terasa Di Sana Sini Tersumbat Luar Biasa Pukulan Kim Hong Taihab Sialan Itu Bilang Menggerutu Bagaimana Lan Moi Apakah Menurutmu Hutan Ini Aman Sepertinya Aman Su Heng Tapi Saya Akan Bawa Su Heng Lebih Dalam Masuk Ke Hutan Bilang Bergerak Dan Memapah Chung Xin Masuk Lebih Dalam Ke Hutan Yang Lebat Dan Lagi Gelap Empat Jam Kemudian Bilang Menemukan Sebuah Gua Untuk Sementara Kita Akan Aman Di Sini Su Heng Gua Ini Tersembunyi Benar Lan Moi Bawalah Aku Masuk Kedalam Bilang Memasuki Gua Dan Merbahkan Tubuh Chung Xin Bagaimana Pengobatannya Su Heng Hawa Ini Tidak Beracun Dan Bukan Luka Apakah Dengah Membantu Xin Keng Su Heng Tidak Bisa Lan Moi Salah Satu Dari Hawa Itu Bila Spontan Bertambah Akan Mencelakanku Terlebih Dasar Xin Keng Yang Ada Padaku Berhawa Im Sementara Sementara Kamu Yang Matilah Aku Kalau Hal Itu Dilakukan Lalu Bagaimana Su Heng Aku Ingat Su Pek Pernah Mengobati Pengaruh Dua Hawa Yang Berlainan Pada Tubuh Su Pek Merendam Pada Air Yang Berlainan Hawa Tapi Bagaimana Hal Itu Dilakukan Su Heng Kita Harus Dapatkan Satu Gentong Besar Untuk Tempat Ku Berendam Air Panas Untuk Itu Lan Moi Bisa Lakukan Dengan Xin Keng Tapi Untuk Yang Dingin Jelas Aku Tidak Mampu Lakukan Jadi Jalan Satu Satunya Kita Harus Berada Di Sumber Air H.M.H. Baiklah Su Heng Nanti Malam Aku Akan Keluar Hutan Mencari Gentong Besar Setelah Malam Tiba Bilan Keluar Hutan Dan Masuk Kampung Untuk Mencari Gentong Sebuah Dapur Rumah Makan Di Intai Dan Melihat Satu Gentong Besar Namun Seorang Ada Di Dalam Sedang Bekerja Memotong-Motong Sayur Dengan Cepat Bilan Turun Dari Atap Rak Orang Itu Tanpa Menyadari Mati Dengan Kepala Pecah Dan Bilan Langsung Mengambil Gentongan Dan Menghilang Pengobatan Yang Dilakukan Memakan Waktu Yang Cukup Lama Hal Ini Disebabkan Air Dingin Untuk Cungsin Berendam Tidak Bisa Maksimal Karena Hanya Dingin Karena Alam Di Malam Hari Dan Susahnya Jika Giliran Berendam Di Air Dingin Waktu Siang Hari Tentu Tidak Seberapa Dingin Sementara Air Yang Panas Walaupun Bisa Dimaksimalkan Oleh Tenaga Bilan Tapi Tidak Bisa Dilakukan Karena Hawa Yang Harus Sesuai Dengan Kadar Hawa Im Yang Dilalawi Keadaan Cungsin Kembali Normal Dalam Waktu 6 Bulan Dan Setelah Itu Mereka Melanjutkan Perjalanan Ke Selatan Suheng Apa Yang Kita Lakukan Di Selatan Kita Akan Menjumpai Cui Beng Kui Saya Merasa Bahwa Cui Beng Kui Dan Cui Beng Bimoli Adalah Dua Di Antara Kita Berdelapan Kenapa Suheng Mempunyai Pemikiran Seperti Itu? Karena Kemunculan Kita Yang Hampir Bersamaan Dengan Mereka Di Selatan Hanya Beda 6 Bulan Kalau Begitu Imkan Biciong Dan Imkan Okenyo Chu Bisa Jadi Juga Dua Di Antara Kita Benar Lan Moi Dengan Mengambil Jalan-Jalan Sepi Karena Takut Jejak Akan Diketahui Kim Kong Tai Hap Dan Kim Sim Bimoli Pelarian Kedua Iblis Itu Jadi Lambat Sehingga Mereka Sampai Ke Hwang San Setelah 6 Bulan Cungsin Dan Bilan Segera Menuju Kediaman Cui Beng Kui Pada Malam Hari Dan Mengintai Di Dalam Ruangan Itu Seorang Lelaki Tampan Yang Sedang Menikmati Pijatan Beberapa Wanita Cantik Siapa Di Luar Dan Berani Mengintai Kediaman Cui Beng Kui Serangkum Hawa Pukulan Menghantam Ke Atas Brak, Hehehe, Hik, Hik Sin Hang Ternyata Kamu Cui Beng Kui Sin Hang Melihat Dua Bayangan Yang Turun Bersamaan Kau Ko Eh, Kamu Bilan, Kenapa Mengintai? Untuk Melihat Keadaan Dulu HMH, Kalian Semua Keluar Semua Wanita Yang Mengelilingi Dan Memijat Sin Hang Keluar Kalian Dari Mana? Selama Ini Kami Ada Di Barat HMH, Apakah Kalian Yang Memakai Julukan Bucing Bu Giam Lo Dan Eng Giam Lo? Benar Sin Hang? Hahaha, Hahaha, Ha, Berarti Yang Di Timur Siapa? Tentulah Lui Kong Dan Salah Satu Antara Ho Amoy Atau Bingui Yang Pasti Bukan Bernitu Si Murid Durhaka Eh, Kenapa Kamu Bilang Begitu Bilan? Kami Sudah Menjumpai Bernitu Di Barat Dengan Julukan Kim Sim Bli Moli Tapi Yang Buat Penasaran Dia Melupakan Dendamnya Dan Bergendak Dengan Musuh Kita Kim Hong Tai Hap Sudahlah, Sekalian Saja Kita Tewaskan Keduanya Apa Susahnya Kalau Kita Sudah Kumpul Dan Mengeroyoknya? Lalu Apa Hal Yang Terjadi Di Barat Sehingga Kalian Berkunjung Kesiani Atau Hanya Untuk Memastikan Siapa Cui Beng Kui Kami Sudah Bertemu Dengan Kim Hong Tai Hap Koma Sebenarnya Kalau Kami Keroyok Kim Hong Tai Hap Akan Dapat Ditewaskan Tapi Karena Ada Benitu Di Sampingnya Yang Juga Memiliki Kesaktian Dari KW Iban San Terpaksa Kami Harus Mundur HMH, Baiklah Besok Aku Akan Menyuruh Utusan KeHPI Untuk Memberitahu Kedatangan Kalian Kepada Lumina Cui Beng Bimoli Sebulan Kemudian Lumina Dan Dua Saudara Suma Datang KeHwangsan Pertemuan Itu Demikian Akrab Pesta Mesum Pun Berlansung Semalam Suntuk Namun Saat Kesokan Harinya Sewaktu Mereka Sedang Makan Siang Bentakan Kim Hong Tai Hap Menyentakan Mereka Dan Langsung Keluar Menemui Kim Hong Tai Hap Yang Sudah Berdiri Di Halaman Kediaman Sin Hong Ting 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 Jereng Jereng Kenam Penyerang Itu Tertahan Tapi Kedua Saudara Suma Langsung Ambruk Tewas Tidak Mampu Menahan Goncangan Jantung Mereka Dari Serangan Hong Hei Sinjai Sementara Keempat Waris Durjana Dari KW Iban San Hanya Sesaat Tertahan Dan Kemudian Langsung Bergerak Dan Menyerang Pertempuran Seru Dan Dasyat Pun Berlansung Dentuman Beradunya Pukulan Sakti Menggelegar Angin Berkesiuran Memporak Porandakan Tempat Sekitar Pertempuran Blam, Boom Empat Pukulan Sakti Tong Te Sin Kang Tenaga Sakti Menggetar Bumi Dari Sin Hang Dan Ilmu Im Kang Beng Kang Tenaga Iblis Akhirat Dari Bilan Menghantam Hon Tiong Dari Kiri Sementara Dari Arah Kanan Dua Tenaga Sakti San Heng Sin Kang Tenaga Sakti Menaklukan Gunung Dari Chung Sin Dan Loh Yat Sin Kang Tenaga Sakti Pengecau Darah Dari Lumina Empat Tenaga Besar Dan Luar Biasa Kuat Disambut Kedua Tangan Hon Tiong Yang Mengeluarkan Hawa Im Dan Yang Dan Akibatnya Kaki Hon Tiong Amblas Sampai Lutut Sementara Empat Lawannya Terlempar Lima Tindak Jangan Kasih Ampun Mari Kita Hantam Koma Seru Bilan Dan Sekali Lagi Empat Tenaga Itu Menghantam Tenaga Hon Tiong Blam Boom Hingga Tubuhnya Terbenam Sampai Pinggang Dan Keempat Lawannya Juga Terjengkang Lima Tindak Sekali Lagi Seru Chung Sin Dengan Nafasnya Yang Memburu Hiat Brush Blam Boom Hon Tiong Dengan Kecepatan Kilat Melayang Ke Udara Hingga Tanah Terbongkar Besar Dan Beradunya Pukulan Untuk Yang Ketiga Membuat Hon Tiong Terlempar Sepuluh Tindak Dan Keempat Lawannya Terlempar Tujuh Tindak Namun Chung Sin Harus Berhenti Bernafas Karena Nyawanya Putus Saat Melayang Jantungnya Remuk Dadanya Membiru Sementara Mukanya Hitam Terbakar Bilan Memuntahkan Darah Sementara Sin Hang Dan Lumina Pucat Pias Tapi Hon Tiong Juga Tidak Kalah Payah Darah Meleleh Dari Sudut Bibirnya Koma Hon Tiong Tidak Mau Sudah Dengan Trik Mematahkan Mental Lawan Jurus Im Yang Mahaat Sengaja Dikeluarkan Sebab Dengan Ringkikan Akan Menggetarkan Lawan Dan Gerakannya Juga Lebih Didoni Masih Kaki Sehingga Hawa Im Yang Tidak Berkurang Kekuatannya Ketiga Lawannya Yang Sudah Kedar Makin Takjub Menerima Serangan Yang Masih Terasa Menekan Itu, Pertempuran Adu Jotos Pun Berlangsung Dengan Seru, Ringkikan, Tendangan Dan Sapuan Membendung Serangan Sikawa I Chiang, Tangan Iblis Dari Barat, Dari Lumina, Tepayen Choan, Menerjang Awan Menolak Bumi, Dari Bilan Dan Tong In Kun Huat, Ilmu Pukulan Menggetar Awan, Dari Sin Hong, Gerakan Hon Tiong Masih Terkesan Cepat Di Mata Ketiga Lawannya, Dan Hal Ini Makin Memingungkan Hati Mereka Sehingga Serangan Mereka Ketiga Ketiga Lawannya, Dan Hal Ini Makin Memingungkan Hati Mereka, Sehingga Serangan Mereka Ketiga Ketiga Lawannya, Dan Hal Ini Makin Memingungkan Hati Mereka, Sehingga Serangan Mereka Ketiga, Kacau Terlebih Suara Ringkikan Menggetarkan Jantung Dan Hawa Yang Berkesiuran Dari Tendangan Kaki Pada Jurus Keseratus Buk, Hiek, Buk, Buk, Hiek, Buk, Buk, Cuan Sim Kun, Pukulan Menembus Hati, Dari Lumina Menghantam Pungung Hon Tiong Dan Tenaga Pukulan Ini Dimamfaatkan Hon, Tiong Meluncur Dengan Tendangan Beruntun Menghantam Tubuh Bilan, Tubuh Bilan Amruk Tidak Bernyawa Dengan Tubuh Hangus Dan Memiru Sementara Han Tiong Terhempas Terlentang Tapi, Dengan Cepat Suara Ringkikan Terdengan Dan Tubuh Itu Sudah Siap Dengan Kuda Kokoh Dan Siap Menerima Serangan, Sin Hang Dan Lumina Yang Juga Sudah Payah Itu Tidak Bisa Harus Meleletkan Lidah Menerima Kematian Cung Sin Dan Bilan Dan Melihat Daya Tahan Tempur Pendekar Kawakan Ini, Han, Tiong Dengan Cepat Dan Gesit Merubah Gerakan Dengan Im Yang Giyokoat, Yang Ia Tau Kedua Lawannya Sudah Payah Dan Lengah, Dan Dengan Mudah Saja Terpaan Terpaan Dan Serangkum Hawa-Hawa Yang Berlainan Menghantam Kedua Tubuh Lawannya, Kita Harus Menyingkir Ketempat Lui Kong, Lalu Kedua Tubuh Untuk Berkebuat Melarikan Diri, Han Tiong Tidak Mengejar Dan Membiarkan Lumina Dan Sin Hang Lepas, Segera Han Tiong Duduk Bersemedi Hingga Malam. Namun Sama Halnya Dengan Kondisi Cung Sin Keadaan Sin Hang Dan Lumina Terpaksa Menghentikan Perjalanan Di Sebuah Hutan Karena Tiba-Tiba Sin Hang Dan Lumina Pingsan Ambruk Ketanah, Semalam Suntuk Keduanya Pingsan Dan Siuman Ketika Pagi Datang, Sin Hang Bagaimana Keadaanmu? Aku Terluka Dalam Lumina, Peredaran Darahku Sangat Kacau, Ah, Aku Mengalami Hal Ini Untuk Kedua Kalinya, Aku Juga Mengalami Hal Yang Sama, Peredaran Darahku Tidak Normal Membuat Aku Muar Dan Pusing, HMH, Apa Yang Harus Kita Lakukan Lumina? Keduanya Diam Memikirkan Keadaan Mereka Yang Amat Membahayakan Ini, Kita Harus Mencari Sumber Rair, Maksudimu Apa Kita Akan Melakukan Hal Yang Sama Ketika Kita Melarikan Diri Ke Tibet, Hanya Itu Yang Bisa Kita Lakukan Sin Hang, Marilah Kita Cari Sumber Rair, Keduanya Bergerak Tertatitih Tai Sambil Berpegangan Pada Pepohonan Hutan, Dua Jam Kemudian Mereka Mendengar Deburan Ombak, Yang Kita Temukan Laut, Bagaimana Menurutmu Lumina, Aduh Apakah Kita Akan Mati Sekarat Begini Sin Hang, Entahlah, Tapi Kita Harus Berpikir Bagaimana Untuk Bertahan, Kamu Hanya Menghibur Diri, Ini Bukan Soal Perut Ini Soal Luka Dalam Yang Tidak Tahu Bagaimana Reaksinya Jika Berkelamaan, Aku Teringat Suhumu Toat Bengkawai Yang Tidak Menggubrisnya Mati Di Tengah Jalan, Lalu Bagaimana? Care Pengobatan Yang Kita Tahu Hanya Yang Pernah Dikasih Tau Bernitu Sementara Hal Itu Saat Ini Kita Bisa Lakukan, Kira Berdua Sama-sama Luka Dan Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa, Keduanya Bertengkar Sengit, Ah, Sudahlah, Di Sana Ada Gua, Kita Kesana Saja Untuk Istirahat Dan Memikirkan Apa Selanjutnya Yang Kita Lakukan, Keduanya Menuruni Tebing Dan Melewati Batu-Batu Karang Hitam Dan Masuk Kedalam Gua, Gua Itu Tidak Panjang, Hanya Dua Meter Dan Cukup Lebar, Mereka Menggeloso Bersandar Di Dinding Gua, Koma Mereka Berdua Salin Menatap, Sejenak Pirahi Sin Hang Bertiup Melihat Celana Lumina Yang Sobek Dan Mempertontonkan Pahanya Yang Putih, Namun Mukanya Pucat Menahan Rasa Pusing Dan Mual Dan Dia Pun Memuntahkan Isi Perutnya, Kamu, Kenapa Sin Hang, Koma Sin Hang Memejamkan Matanya Berusaha Menenangkan Hatinya Dan Menghapus Bayangan Paha Putih Lumina, Lumina, Sangat Berbahaya Jika Dalam Kondisi Seperti Ini Kita Berduaan, Apa Maksudmu Sin Hang Apa Kamu Akan Meninggalkan Aku Koma Aku Melihat Sobekan Celanamu Dan Membuat Aku Bergairah Dan Itu Membuat Aku Seperti Tadi, Ah, HMH, Benar Juga, Aduh Apa Yang Harus Kita Lakukan? Di Tengah Kegalauan Dan Kepanikan Peredaran Darah Lumina Bergerak Dan Tak Ayal Lagi Kontan Apa Yang Dirasakan Sin Hang Tadi Dialami Lumina Dan Ia Pun Muntah, Sin Hang Memperhatikan Keadaan Mereka, Peredaran Darah Tidak Boleh Sontak Terpicu Akan Mengakibat Bahaya, Baik Oleh Gairah, Panik Dan Marah Dan Apalagi Pikir Sin Hang, Mungkin Gembira Atau Sedih, Lumina, Kita Tidak Boleh Merasakan Hal Membuat Darah Kita Beredar Cepat, Itu Yang Saya Lihat Dari Keadaan Kita Ini, Benar Engkak Sin Hang, Tapi Dulu Kamu Juga Merasakan Hal Sama Bahkan Kita Saling Sama Sentuh Dan Remas, Tentu Itu Membuat Kamu Bergairah Dan Membuat Peredaran Darahmu Bergerak Cepat, Titik 2 HMH, Benar Juga, Sin Hang Membongkar Kenangannya Sewaktu Pelarian Dengan Suhunya, Apa Yang Dilakukan Suhunya Sehingga Efek Yang Mereka Rasakan Saat Ini Tidak Dirasakan Saat Pelarian Ketibet, Sin Hang Memijit-Mijit Keningnya, Cobalah Ingatlah Sin Hang Apa Yang Dilakukan Suhumu Padamu Sehingga Efek Sontakan Itu Tidak Memerpengaruhimu Aku Tidak Tahu Lumina, Mungkin Suhu Ada Melakukan Sesuatu Saat Aku Pingsan, Yang Aku Tahu Selama Siuman Kami Hanya Berlari Dan Berlari Tidak Ada Yang Lain, Lumina Terdiam Apa Yang Dikatakan Sin Hang, Sejenak Hatinya Ingin Kesehatan, Dan Jengekel Tapi Dia Mengeluh Dan Memejamkan Metu Dengan Muka Meringis, Hal Ini Tidak Luput Dari Perhatian Sin Hang, Wahai Iblis Penunggu Gua, Katakanlah Apa Yang Harus Kami Lakukan Untuk Melewati Ini, Hati Sin Hang Bergema Berteriak Putus Asa, Matanya Memandang Langit-Langit Gua, Sementara Lumina Terdiam Tidak Bergerak Tapi Nafasnya Terdengar Normal, HMH, Bagaimana Kalau Ia Mimpi Bisa Mati Dalam Keadaan Tidur? Koma Lumina, Lumina Apakah Kamu Tidur? Lumina, Lumina Membuka Matanya, Ya, Sin Hang Aku Lelah Aku Mau Tidur, Lumina Janganlah Engkau Tidur Aku Takut Itu Berbahaya Bagaimu, Koma Kenapa, Kenapa Kamu Bilang Begitu Sin Hang, Koma Aku Takut Jika Kamu Mimpi Kamu Akan Mati Dalam Keadaan Tidur Dan, Engkau Tidak Menyadarinya Demikian Juga Aku, Aduh, Kim Hong Tai Hap Haruskah Semenderita Ini Aku Kamu Buat, Bergerak Tidak Bisa, Marah Tidak Bisa, Panik Tidak Boleh, Dan Sekarang Tidur Pun Hal Yang Menakutkan, Tidak Sadar Lumina Mengeluh Dan Menangis, Kondisi Lumina Tetap Normal Tidak Terjadi Apa-Apa, HMH, Berarti Bersedih Boleh, Lalu Gembira Bagaimana Pula Pikirnya, Dia Mencoba Mengingat-ingat Hal Yang Lucu, Lalu Sin Hang Meringis Merasakan Kemualan Dan Mukanya Meringis, Kamu Kenapa Sin Hang, Aku Bergembira Apa Reaksi Yang Saya Rasakan, Ternyata Bergembira Tidak Boleh Kita Rasakan, Kita Hanya Bisa Merasakan Hal Yang Menyedihkan, Kenapa Kamu Coba Bergembira Dan Mengatakan Kita Hanya Boleh Bersedih, Kamu Lumina Bahkan Menagis Karena Sedih Tidak Ada Reaksi Yang Kau Rasakan, Makanya Aku Mencoba Sebaliknya Namun Rasa Mual Dan Pening Yang Aku Rasakan, Benar-Benar Ilmu Mukjizat Yang Dimiliki Kim Hong Taiyap Ini, Kita Disuruh Bersedih, Bersedih Hanya Datang Jika Kita Ibah Pada Diri Seperti Yang Aku Lakukan Tadi Atau Menyesal, Apakah Ilmu Ini Secara Tidak Langsung Menyuruh Kita Menyesali Apa Yang Kita Lakukan, Sin Hang Dan Lumina Terdiam, Di Luar Gua Sudah Gelap Dan Tiba-Tiba Terdengar Gemercit Air Memasuki Gua Sehingga Sin Hang Dan Lumina Merasakan Air Laut Yang Dingin Sebatas Perut Mereka Yang Duduk, Ternyata Air Laut Pasang, Lama Kelamaan Air Itu Naik Hingga Dada Dan Semakin Larut Hingga Leher, Dan Hanya Sampai Dileher Sampai Muncul Kembali Matahari Yang Yang Panas, Lumina Bergerak Dan Duduk Di Tempat Yang Disinari Cahaya Itu, Sin Hang Juga, Tapi Tempat Yang Disinari Baru Sagian Yang Diduduki Lumina, Kamu Jangan Berhimpitan Dengan Aku Sin Hang, Berbahaya Bagi Kita, Terpaksa Sin Hang Mundur, Dan Menanti Sinar Cahaya Itu Melebar Dan Barulah Sin Hang Duduk Di Sebelah Dinding Mulut Gua Dan Merasakan Panas Matahari, Dan Ketika Matahari Hendak Gelincir Ke Barat Lumina Merasa Sinar Matahari Itu Turun Ke Bawah, Lumina Turun Ke Bawah Demikian Juga Sin Hang, Ketika Setengah Tubuh Mereka Berada Dalam Air Terasa Dingin Bagian Yang Direnam Air Dan Bagian Tubuh Atas Panas Oleh Sinar Matahari, Aha Ini, Aduh, Lumina Limbung Merasa Pening, Jangan Gembira Lumina, Benar Pengobatan Kita Berendam Di Dalam Air Laut Ini Jika Sinar Matahari Ada, Tapi Kita Akan Normal Sampai Kapan, Tidak Usah Memikirkan Sampai Kapan, Yang Penting Kera. Pengobatan Sudah Kita Temui, Lumina Dan Sin Hang Memejamkan Meta Merasakan Pengobatan Alam Itu, Setiap Hari Sin Hang Dan Lumina Berendam Di Dalam Air Laut Namun Dua Minggu Berikutnya Mereka Harus Ambil Tempat Yang Berlainan Dan Agak Jauh Untuk Menutup Gairah Ketertarikan Di Antara Mereka, Dan Bahkan Kadang Mereka Terpaksa Menghentikan Pengobatan Karena Hujan Turun Atau Cahaya Matahari Tidak Muncul, Han Tiong Meninggalkan Kediaman Sin Hang Namun Di Tengah Jalan Beberapa Pendekar Dan Kau Su Telah Menunggu Dan Segera Menjura, Terima Kasih Beng Cu Yang Budiman Bahwa Cui Beng Kui Dan Cui Beng Bimoli Telah Melarikan Diri, Hal Itu Belum Sepenuhnya Aman Untuk Wilayah Selatan Cui Sekalian, Jadi Kita Harus Jeli Melihat Perkembangan Selanjutnya, Benar. Tai Hab, Apakah Para Si Chu Tai Hab Dan Kau Su Sudah Mendengar Rencana Saya Empat Bulan Di Depan, Belum Beng Cu, Baiklah Sekalian Ketemu, Saya Ingin Mengadakan Pertemuan Dengan Seluruh Tai Hab, Pang Cu Dan Kau Su Wilayah Selatan Di Kaifeng Empat Bulan Di Depan Dan Itu Saya Sampaikan Kepada Kau Su Dan Tai Hab Yang Menemui Saya Di Hopi Seminggu Yang Lalu Dan Saya Minta Disebarkan, Baiklah. Beng Cu, Kami Juga Akan Menyebarkan Rencana Beng Cu Kepada Tai Hab, Pang Cu Dan Kau Su, Terima Kasih Para Si Chu Yang Baik, Beng Cu Saya Choa Kim Teng Kau Su Dari Eng Leong Bu Koan Ingin Mengundang Beng Cu Dan Si Chu Semua Ketempatku. Setidaknya Untuk Makan Hari Ini, Bagaimana Si Chu Sekalian, Choa Kau Su Mengundang Kita Untuk Makan Di Rumahnya Hari Ini, Beng Cu Yang Budiman, Satu Hal Yang Menyenangkan Bagi Kami Jika Dapat Mengiringi Beng Cu Makan Dan Bercakap-cakap, Kalau Begitu Marilah Kita Penuhi Undangan Choa Kau Su, Beng Cu Dan Sepuluh Orang Itu Menuju Kediaman Choa Kau Su. Sebulan Kemudian Kim Hong Tai Hab Kembali Ke Hopi Setelah Melihat Keadaan Ho Ang San Aman Dan Gerakan Chui Beng Kui Tidak Ada Sedikitpun, Di Hopi Keadaan Juga Terkendali Dan Gerakan Chui Beng Bimoli Sedikitpun Tidak Ada, Setelah Itu Hon Tiong Berangkat Menuju Pawateng Untuk Menemui Tan Kong Bu. Bukan Hui Tiau Keadaannya Sepi Dan Tidak Ada Murid Yang Berlatih Yang Ada Hanya Pembantu Dan Kacung, Han Tiong Memasuki Halaman Bukan, Dan Seorang Kacung Yang Sedang Menyapu Mendekati, Eh, Ah, Ternyata Beng Cu, Selamat. Datang Beng Cu, Kacung Itu Menjurah, Selamat Bertemu. Lepek, Siapakah Yang Berada Di Dalam Rumah, Tan Kau Su Ada Beng Cu, Marilah Masuk, Kacung Itu Segera Masuk Kedalam Dan Melaporkan Kepada Tan Kau Su, Tan Kau Su Yang Mendengar Laporan Beng Cu Ada Di Depan Langsung Keluar Menyambut, Ah, Beng Cu Yang Budiman Selamat Bertemu Dan Selamat Datang, Selamat Bertemu Tantu Aku. Di Manakah Hu Jin Beng Cu, Kenapa Tidak Ikut Kemari, Istri-Isteriku Berada Di Wuhan Tan Tantu Aku, Mungkin Dalam Jangka Dekat Ini Akan Sampai Keselatan, Ah, Begitu, Saya Memang Sudah Mendengar Keadaan Di Ho Pei Dan Huang San Dengan Keberadaan Beng Cu Di Sana, Tapi Sayang Kedua Iblis Itu Saya Dengar Melarikan Diri, Benar Tuako Makanya Saya Tetap Di Selatan Untuk Mewas Padai Gerakan Mereka Mana Tau Mereka Masih Di Wilayah Ini. Jika Setelah Pertemuan Di Kaifeng Yang Saya Rencanakan Sebulan Lagi Gerakan Mereka Tidak Ada, Maka Saya Akan Segera Ketimur Untuk Melihat Keadaan HMH, Beng Cu Siapakah Mereka Ini Sebenarnya? Sungguh Mengejutkan Kemunculan Mereka Dua Di Barat, Dua Di Sinidan Dua Di Timur, Mereka Ini Ada Delapan Orang Yang Turun Dari Kwe Iban San Di Wilayah Barat, Kedelapannya Mewarisi Pusaka Delapan Durjana Ratusan Tahun Yang Silam, Enam Di Ataranya. Adalah Perguruan Dari Siang Kiam Kwe I, Dan Dua Adalah Murid Dari Tok Sim Kwe I Dan Toat Beng Kwe I, Dan Cui Beng Kui Itu Adalah Murid Dari Toat Beng Kwe I, Sementara Cui Beng Bimoli Adalah Murid Dari Tok Sim Kwe I, Artinya Masih Ada Dua Lagi. Jadi Kalau Begitu Beng Cu, Benar Tapi Satu Dari Mereka Sudah Menjadi Istri Saya Yang Saya Nikai Di Wuhan, Dia Adalah Bernit Temurid Dari Siang Kiam Kwe I, Lalu Yang Satu Lagi, Yang Satunya Lagi Kita Belum Dengar Keberadaannya, Kemudian Pelayam Pun Datang Menyuguhkan Miniman. Tan Tuako, Bagaimana Sekarang Kondisi Bukaan, Tentu Tuako Yang Memegang Bukaan Ini Setelah Yap Syok Tiada, Benar Beng Cu, Tapi Saya Masih Menyuruh Mereka Berdiam Di Tempat Masing-Masing Sebelum Keadaan Pasti Normal, Benar, Begitupun Baik Tuako, Sebelum Keadaan Terkendali Para Murid Belum Disuruh Kesini, Sejenak Hantiong Menyeruput Teh Panas Yang Disuguhkan, Oh, Ya Tuako, Beberapa Hari Aku Akan Berada Di Sini, Saya Merasa Perlu Kemakam Yap Syok Dan Keluarga, Dimanakah Yap Syok Dimakamkan, Susyok Dimakamkan Di Pemakaman Umum Sebelah Barat Kota, Tapi Kalau Syokbo Dan Dua Sute Dimakamkan Di Belakang, Besok Aku Akan Ke Barat Kota Tuako, Baiklah Beng Cu, Dan Marilah Kita Makan Siang, Mari, Keduanya Pun Memasuki Ruang Keluarga Dan Makan Siang. Pemakaman Sebelah Barat Kota Pawateng Sepi Dan Sunyi, Hanya Suara Gemerisik Angin Ketika Membelai Bedau Nana, Di Depan Sebuah Makam Hontiong Duduk Ta'zim, Yap Syok Yang Baik Hati Dan Berlimpah Sayang, Aku Tidak Tahu Bagaimana Melukiskan Kata-Kata Terimaksi Atas Apa Yang Syok Lakukan, Ya, Tian Yang Agung, Orang Tua Ini Telah Memikirkan Dan Mewujudkan Hal Tidak Dapat Ku Bayangkan, Engkau Ya, Tian Yang Paling Tahu Akan Apa Yang Telah Diperbuat Orang Tua Ini Kepadaku, Kasih Sayangnya Demikian Besar, Perhatiannya Demikian Dalam, Keuletannya Demikian Kokoh, Kebijakannya Demikian Luas, Ya, Tian Yang Memiliki Hidup, Dan Menguasai Kematian, Hambamu Yang Lemah Ini Meratap Akan Kemurahanmu, Limpahkan Dan Berikanlah Tempat Yang Layak Bagi Orang Tua Budiman Ini, Jadikan Dirinya Hal-Hal Yang Baik. Pada Kehidupan Yang Akan Datang, Han Tiong Meratap Menangis Di Depan Makam Yap Sin Hong, Doanya Kepada Tian Berlantun Dari Hatinya Yang Ternyuh Menggetarkan Seluruh Tubuh Dan Sukmanya, Sampai Sore Han Tiong Berada Di Depan Makam Yap Sin Hong, Setelah Mendengar Penuturan Benitu Suat Hang Berurai Air Mete, Benitu Moi, Besok Kita Akan Berangkat, Kita Harus Berangkat Dan Waktu Harus Kita Buru, Dan Suat Moi Kita Tidak Usah Berlelah Untuk Cepat Sampai Keselatan, Yap Shok Telah Membuat Hal Yang Sangat Tidak Dibayangkan Suami Kita Dan Tujuan Pertama Kita Kapo Ateng Dan Baru Ke Kaifeng Baiklah Hang Cici Marilah Kita Berkemas. Keluarga Beng Cu Dengan Cepat Bergerak Keselatan, Di Setiap Kota Yang Dilalui Hanya Saat Malam Saja Disinggahi, Jika Siang Kota Itu Hanya Dilalui Dengan Membeli Nasi Dan Lau Kemudian Makan Di Mana Tempat Waktu Makan Tiba, Ketiga Istri Han Tiong Adalah Lihap-Lihap Handal Yang Memiliki Ilmu Lari Cepat Melebih Lari Kuda, Dalam Jangka Sebulan Mereka Sudah Memasuki Hopai Dan Mendengar Bahwa Beng Cu Ada Di Pao Teng Segera Mereka Menuju Ke Pao Teng, Tan Kong Bu Heran Melihat Rombongan Akan Tetapi Setelah Melihat Suat Hang Segera Menjura, Hujin Beng Cu, Ah Silahkan Masuk, Tan Tua Ko Dimana Kah Tiongko, Beng Cu Baru Dua Jam Lalu Berangkat Ke Barat Kota Kemakam Yapsu Siok, Tan Tua Ko Nanti Saja Kami Masuk Dan Kami Segera Kesana, Ah Aku Harus Temani Beng Cu Marilah, Segera Tan Kong Bu Membawa Keluarga Beng Cu Kemakam Yapsin Hang, Mereka Melihat Han Tiong Duduk Bersemedi Sore Hari Itu, Tiongko, Suara Suat Hang Yang Serak Menggugah Han Tiong, Matanya Yang Semapair Mateman Atap Ketiga Istrinya, Hang Mo Yapsiok, Benar Suamiku, Uuu, Uuu, Pecahlah Tangis Suat Hang Serta Mertalin Suat Dan Bernitu Ikut Menangis Hang Tiong, Tan Kong Bu Juga Tidak Kuasa Menahan Air Matu Melihat Keadaan Keluarga Beng Cu Yang Bertangisan Di Depan Makam Su Sioknya, Mintalah Kepada Tian Istri-Istriku, Apa Yang Baik Untuk Yapsiok, Ketiganya Takzim Duduk Di Depan Makam Yapsin Hang, Yapsiok, Uuu, Uuu, Kami, Kami, Keluarga Tiongko Mengucap Syukur Pada Tian Dan Terima Kasih Yang Tidak Terlukiskan Besarnya Akan Apa Yang Yapsiok Laku Terhadap Keluarga Tiongko, Kasih Sayang Ini Membuat Hati Mengerungkan Tangis, Budi Ini Menyigarkan Seluruh Roma Tubuh Kami, Hanyatianlah Yapsiok Yang Paling Tahu Akan Semua Ini Bagaimana Membalasnya, Kami Tidak Akan Mampu Yapsiok, Uuu, 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 Doa Kami Akan Terus Melantun Di Setiap Keheningan Untuk Yapsiok Semoga Yapsiok Mendapatkan Hal-Hal Yang Baik Dan Menyenatkan Di Kehidupan Yang Akan Datang, Uuu, 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 Tian, Limpahkan Kebaikan Untuk Orang Tua Kami Ini Terima Kasih, Uuu, 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 Uuu,